Merasa tidak berharga, sulit percaya sama diri sendiri, atau bahkan kesulitan percaya sama orang lain Atau kok saat ini seringkali kita dengar dengan istilah trust issue Ditambah merasa kesulitan mengontrol emosi, kok jadi gampang tersinggungan ya, kok jadi gampang marah kesulitan emosinya jadi mudah sekali Aku kenapa kok seringkali menyalakan diri sendiri dan seringkali menyalakan orang lain apabila terjadi sesuatu yang membuat perasaan merasa tidak nyaman Nah beberapa hal ini membuat kamu merasa tidak nyaman dengan diri kamu hingga akhirnya berpengaruh terhadap bagaimana hubungan kamu dengan diri sendiri Dan juga berefek ke bagaimana hubungan kamu sama orang lain Sehingga tiba pertanyaan dari dalam diri kamu, kenapa kok aku susah bahagia, kenapa kok aku sedih-sedih kayak gini terus, kenapa kok aku galau-galau terus Bagaimana caranya bahagia, karena jujur aku capek ngerasainya ini Betul begitu? Jadi tenang aja jika kamu merasakan ini, setiap masalah perasaan yang kamu merasakan itu pasti ada solusinya Bagaimana perilaku kita saat ini, bagaimana perasaan kita saat ini terhadap diri kita Atau bagaimana cara kita melihat lingkungan kita yang menentukan kita mudah bahagia atau enggak Yang membuat kita jadi mudah tenang atau gelisah Itu bisa jadi ditentukan oleh masa lalu yang belum terselesaikan Masa lalu apa yang belum terselesaikan? Jadi masa lalu kan pasti ada masa lalu yang bahagia, yang bikin kamu ketika ingat itu bikin seneng Ada juga masa lalu yang ketika kamu ingat bikin sedih bawaannya Atau bahkan kamu berusaha untuk tidak mengingatnya lagi Karena ketika kamu mengingatnya itu menimbulkan perasaan yang tidak nyaman yang kamu rasakan Nah yang harus diselesaikan itu adalah perasaan yang tidak nyaman itu Perasaan yang membuat kamu merasa gelisah saat ini Perasaan yang membuat kamu merasa tidak nyaman dengan diri kamu saat ini Perasaan yang membuat kamu merasa kesulitan untuk mengontrol diri saat ini Nah masa lalu yang mengakitkan bagi beberapa orang itu tentu berbagai macam jenisnya, berbagai macam situasinya Kalau kamu pernah dengar istilah inner child, pernah kamu dengar istilah itu? Jadi inner child adalah sosok di masa lalu kita yang menyimpan rasa sedih Rasa marah, rasa benci, rasa kecewa Yang masih tersimpan dan terpendam karena berbagai macam persiwa yang dihadapi Situasi yang dihadapi dan belum terselesaikan Sehingga terpendam dalam alam bawah sadar seseorang Dan mempengaruhi bagaimana perilaku seseorang itu di masa kini dan juga di masa depan nanti Apabila tidak diselesaikan Apabila tidak ditangani Jadi alam bawah sadar itu yang menentukan bagaimana perilaku otomatis kita Bagaimana ketika kita menghadapi situasi ketika marah Misalkan ketika kita kecewa, ketika kita menghadapi suatu hal yang membuat kita tidak nyaman Spontan-spontan inilah adalah bawah sadar kita Lalu rasa sedih, marah, kecewa, benci ini asalnya diri mana? Biasanya berasal dari pengabeian, biasanya berasal dari penolakan Atau kekerasan secara fisik atau secara perbalian diterima oleh anak atau seseorang di masa lalu Bisa juga disebabkan karena bully yang pernah diterima Dan dari mana asalnya ini? Biasanya berasal dari lingkungan terdekat Biasanya ya teman-teman berarti tidak semuanya Entah itu dari orang tua sendiri, dari orang tua yang mengasuh, dari nenek kakek Dari teman, teman bisa jadi teman di lingkungan rumah, teman bermain Atau dari teman sebaya di sekolah dan lain sebagainya Misalnya saja kekerasan Kekerasan itu ada kekerasan fisik dan juga kekerasan perbal Kekerasan fisik contohnya gimana? Kekerasan fisik misalkan anak mendapatkan pukulan, anak mendapatkan tendangan, tamparan dari orang tua ataupun lingkungan sekitarnya Lalu kekerasan perbal contohnya seperti apa? Kekerasan perbal misalkan dari perkataan-perkataan yang negatif terhadap anak Cederung menghina, kemudian meremehkan, kata-kata sarkas yang membuat anak merasa tidak percaya diri dan meremehkan diri mereka Nah beberapa hal ini jika tidak diatasi langsung pada saat itu Menimbulkan rasa marah, rasa kecewa, rasa benci Dan dibiarkan saja, tidak ditangani Itu akan terbawa sampai dewasa Sehingga ketika dewasa bisa membentuk anak yang kurang percaya diri Anak yang mudah sekali marah Anak yang kesulitan dalam mengontrol dirinya Anak yang gampang sekali merasa tidak berharga Karena contoh luka fisik Luka fisik saja yang kelihatan ketika itu tidak diatasi, tidak ditangani Itu bisa infeksi Sehingga apa yang harus dilakukan harus mendapatkan penanganan Harus disembuhkan, gitu juga luka batin ini harus disembuhkan Jadi jawaban dari pertanyaan Bagaimana caranya agar aku tidak merasakan beberapa perasaan yang tidak nyaman ini Jika itu disebabkan oleh masa lalu Berarti jawabannya adalah berdamai dengan masa lalu yang belum disembuhkan Menyembuhkan luka masa lalu adalah jawabannya Halah luka juga akan sembuh kok seiring berjalannya waktu Ya memang akan sembuh seiring berjalannya waktu dengan catatan plus penanganan Dengan cara diatasi Seiring berjalannya waktu luka akan sembuh dengan mengatasi Dengan menyembuhkan Itu baru benar kalimatnya Lalu apa yang harus dilakukan untuk sembuh? Bagaimana cara penanganannya itu? Kalau kamu sering dengar akhir-akhir ini Self-healing Self-healing lagi makan di mana? Self-healing lagi traveling ke mana? Self-healing lagi jalan-jalan? Self-healing kamu sering temukan di beberapa caption Instagram Atau teman kamu kalau lagi bikin status Seperti itu Jadi self-healing itu harus ada proses penyembuhan Bukan berarti kamu jalan-jalan langsung ke mana kayak gitu Self-healing tanpa ada proses mengatasi Karena healing itu sendiri harus ada proses mengobati Seperti itu Jadi kalau misalkan keluar ke mana Jalan-jalan traveling ke mana Tapi ya sekedar jalan-jalan gitu aja Tanpa ada proses bagaimana menyembuhkan luka kamu Terus kemudian pas pulang dari jalan-jalan Balik lagi perasaannya dan merasa tidak ada yang sembuh sama sekali Itu namanya bukan penyembuhan tapi pengalihan Jadi proses yang pertama adalah dengan menyadari lukanya Dengan klik video ini kemungkinan besar Kamu sudah menyadari luka yang kamu rasakan Kamu sudah menyadari bahwa kamu perlu cara solusi untuk mengatasi luka yang kamu rasakan Dan itu bagus sekali Kemudian setelah menyadari Kita akan masuk ke proses menerima Proses penerimaan ini akan lebih mudah membuat kita menerima apa yang pernah terjadi di masa lalu Apa yang pernah kita alami di masa lalu dan itu menyakitkan Dan ini akan lebih mudah masuk ke tahapan ketiga Yaitu proses memaafkan Memaafkan apa yang telah terjadi Memaafkan diri kamu sendiri Memaafkan orang yang pernah menyakiti kamu Bagaimana jika aku sulit memaafkan mereka Kamu bisa pakai dengan teknik reframing Kamu bisa pakai dengan cara merubah cara pandang kamu Jika kamu pertama melihat diri kamu sebagai pelaku Yang menyebabkan kejadian buruk itu pernah terjadi Coba sekarang melihat diri kamu sebagai orang yang wajar dalam melakukan kesalahan Orang yang normal sekali melakukan kesalahan Nah jika yang membuat kamu terluka adalah orang lain Coba lihat orang lain itu seperti orang biasa yang juga melakukan kesalahan Karena dengan meletakkan pelaku sebagai orang biasa yang juga melakukan kesalahan Atau ketika meletakkan diri kamu yang sering kamu salahkan Sebagai orang biasa yang normal sekali melakukan kesalahan Itu akan lebih mudah untuk memaafkan Akan lebih mudah untuk menuju proses dimana tujuan kamu memaafkan apa sih sebenarnya Tujuan kita memaafkan adalah untuk membuat kita merasa nyaman Untuk melepaskan beban berat yang selama ini kamu bawa Untuk melepaskan rasa sakit yang selama ini kamu rasakan dan membuat kamu menderita Karena apa? Karena kamu berhak bahagia Begitu juga jika ternyata selama ini yang membuat kamu terluka adalah orang tua kamu Coba lihat mereka sebagai orang biasa Yang kadang-kadang juga melakukan kesalahan sama halnya seperti kita Yang akhirnya kamu akan masuk ke talapan selanjutnya yaitu Dengan cara memperbaiki apa yang bisa kamu perbaiki Berfokus untuk menerima apa yang bisa kamu perbaiki dan kamu terima saat ini Karena dalam proses memaafkan setelah kita memutuskan untuk memaafkan Itu kita akan lebih mudah untuk berfokus terhadap perbaikan Perbaikan apa? Perbaikan masa sekarang yang kita bisa perbaiki Perbaikan terhadap apa yang bisa kita perbaiki saat ini Kita menerima kenyataan bahwa masa lalu sudah tidak bisa diapa-apakan lagi Kita tidak punya power, kita tidak punya kendali untuk merubah masa lalu kita Yang bisa kita lakukan adalah fokus terhadap perbaikan masa kini yang kita punya Untuk masa depan kita yang lebih baik Dan berhenti untuk menyalakan diri kamu Kita perlu ingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna Tidak ada orang yang minta untuk melakukan kesalahan Tidak ada orang yang minta ujian dalam hidupnya Tidak ada orang yang minta menderita dalam hidupnya Tidak ada orang yang minta luka dalam hatinya Semua pengennya bahagia Semua pengennya lurus-lurus aja Semua pengennya aman Semua pengennya senang Yang penting bukanlah kesalahan yang pernah kita lakukan Atau masa lalu yang pernah menyakitkan Yang pernah kita laluin Tapi bagaimana apa yang kita lakukan saat ini Itulah yang paling penting Karena ketika saat ini Allah memberikan kita kesempatan untuk bernafas Untuk hidup Itu tandanya Ada kesempatan buat kita Untuk melakukan perbaikan dalam kehidupan kita Allah memberikan kesempatan buat kita bahagia Itu tandanya Allah Sediakan solusi atas segala permasalahan hidup kita Jadi seperti itu ya Jika saat ini kamu merasa terluka Jika saat ini kamu merasa butuh bantuan untuk menyembuhkan luka kamu Selain berdoa Kamu juga bisa berusaha dengan menjari solusi Menjari solusi ke bantuan orang yang kamu percaya Cerita ke orang yang kamu percaya Atau jika itu belum cukup Kamu bisa ke psikolog Kamu bisa konsultasi sekarang banyak sekali platform konsultasi psikologi online yang bisa kamu lakukan Atau kamu bisa DM ke Instagram at live untuk teman cerita kamu Jadi seperti itu teman-teman Semoga video ini bermanfaat Dan sekarang setelah kamu memutuskan untuk melakukan ini Menyadari, menerima, memaafkan, memperbaiki Kamu akan lebih mudah untuk bahagia Silahkan kamu cari bantuan ke bantuan profesional Ke psikolog, entah itu secara online Ke platform yang terpercaya Atau kamu bisa DM ke Instagram at live untuk teman cerita kamu You deserve happiness Kamu berhak bahagia karena kamu berharga Sampai jumpa di video selanjutnya Bersama aku Devi Pustita Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Sampai jumpa